Assalamualaikum kali ini saya akan membuat nugget alat marumahan sederhana saja welcome back to my channel ini dia bahan-bahannya pertama kita dilakukan tepung panir atau tepung ronti ini ada tepung terigu juga guna putih minyak dan tiga buah pisang kita pakai tiga buah saja karena ini untuk makan sendiri saja kebetulan tadi ada pisang kita buat saja nah mari kita mulai membuatnya pertama pisang kita iris dan kita iris-iris ini 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 yang kita gunakan harus pisang yang sudah matau sekali ya jadi supaya mudah untuk dihancurkannya seperti ini bisa luar matau sekali enggak mumpuk sekali setelah itu pisang kita beli-beli saja boleh juga ditumpuk ya sebesarnya yang penting halus yang penting halus dan lembut testurnya kita blender saja biar cepat boleh di blender, boleh di mixer, boleh di tumbuk, boleh pakai atau saja yang penting halus yang penting testurnya itu lembut nah seperti ini hasilnya bunda setelah itu kita tuangkan ke wadah ya kita tuangkan seperti ini ini kita tuangkan semua ya kita bersihkan oh ya bunda jangan lupa ya klik dan subscribe channelnya dan komen di bawah ya bunda dukung selalu channel saya bunda terima kasih nah setelah itu kita beri sekitar 5 sendok tepung terigu ditambah dengan gula juga ditambah disini tambahkan juga ada gulanya sekitar 3 sendok boleh ditambah kalau kurang manis boleh dikasih sedikit garam atau boleh juga dikasih susu bubuk juga boleh ya ini juga tadi tersekip soalnya susunya lupa udah dimaklukan disini nah setelah itu kita taruh di wadah seperti ini nah seperti ini ya diratakan biar rata nah begini lalu kita kukus di air yang panas kita kukus sekitar 20 menitan ya nah setelah 20 menit kita lihat nah ini udah mateng lalu kita angkat kita biarkan dingin nah setelah ini telah dingin kita lepas dari wadahnya ya udah dingin kita lepas dari wadahnya lupa tadi nih gak dikasih minyak harusnya tembak odahnya itu dikasih minyak dulu supaya gak lengket ya bener nah lalu kita potong seperti ini sesuai selera saja ya potongnya karena sih hanya untuk makan ya asal aja potong selamat menikmati ini jika ada yang belum matang seperti ini jangan dibuang bunda tapi dikukus lagi ya nah setelah itu kita siapkan tepung terigu dan gula air air gula ini karena saya gak ada gula halus makanya eh ini gulanya dihancurkan dulu supaya tidak mengginggil nah seperti ini kita buat adonan tepung cair ya nah seperti ini kira-kira nah ini tepung panirnya kita siapkan tepung panir kita masukkan kukus pisang tadi ke adonan tepung cairnya ya setelah itu kita angkat dan kita guling-gulingkan di tepung panel kita lakukan semua adonan yang kita diris pisang yang udah diris-iris tadi yang benar kita lakukan semuanya seperti ini kita menggulung dengan tepung panir selamat menikmati sampai selesai cukup banyak dapatnya bundanya setelah selesai semuanya lalu kita goreng kita boleh nyicil gorengnya sebutuhnya kita aja karena selebihnya kita taruh di kulkas aja ini kita goreng sedikit saja untuk cemilan hari ini saja ya kita goreng sampai menguning ya teksturnya seperti ini sudah agak kuning begini sudah kuning sudah matang ini crispy banget kalau bunda rasanya enak sekali silahkan mencoba bunda jangan lupa ya link dan subscribe channelnya setelah matau seperti ini kita tiriskannya kita angkat kita tiriskan dan siap disajikan kalau bisa juga disajikannya kita lumuri dengan susu coklat atau barutan gaju boleh sesuka hati bernasanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya selamat menikmati sampai jumpa terima kasih selamat menikmati